Intro Ci, ada abang Apa sih bang? Ya, abang ditinggal nih Makanya, cari cewek, jangan kerja mulu Abang enggak bawa pacaran, D Eweh, gayanya Mami? Ih, kapan Mami pulang? Anya kangen Mami dan Dedy Lusa, sayang Cie, yang baru dilamat Ih, apa sih? Anya, Mami sudah tahu permasalahan antara kamu dan juga saklas Mami cuma ingin Jika kalian ada masalah Selesaikan dengan baik-baik aja koi, sayang Anya ngerti, Mami Teleponnya Mami, tetap dulu ya Ada urusan Istri Hadgi Eeeh Anya seneng banget Pacarnya lagi apa ya? Ih, kok Anya jadi gini? Sudah, tidur Jangan sampai kamu gila Cuma karena hadis mengikat ke disitu Hmm Jaga divanya sebaik-baiknya, Cakra Tentu Aku rasa putraku sudah benar-benar gila Mau ngapain lo kesini? Ngajak jalan pacar lah Lo siapa? Masa depan Anya Tifanya tidur Udah Ih, mas pacar Yuk Go Nih, semu Nih, semu Bapak pacar gue pergi Nah, hangkut Gue ikhlas Ih, jahatnya kau bang Lihat kak Abang jahat Kau usah ganggu pacar gue Kita pergi dulu Kayaknya itu hodamnya sakras Bukan sakrasnya Jadi bulong sudah Hahaha Akhirnya, bos Kagak lo pelet kan, bos? Matamu pelet Kakak gak boleh gitu Kau belain mereka, sayang? Tidak Pacarannya selalu benar Menurut Anya lo, Cil Hati-hati, Cil Kalau lo sama sakras mulu Emang ada apa dengan kak Cakra? Dia suka makan orang Enggak Jangan percaya omongan mereka Sebentar, baby Cil Jangan mau sama sakras Masa dihidup lo, anjing Anjing itu apa? Serius lo gak tau Anya sering denger Tapi gak tau artinya Anya taunya anjing Bukan anjing Anjing itu Syaka Kualat lo Kak Syaka Anjing itu apa? Lan Lan Anjing itu Anjing itu Tampan Aya Iya, tampan Oh Baby bicara apa sama mereka? Kakak Mau permainan sama coklat Siapa? Siapa? Kenapa anjing Cotik banget hari ini? Hmm? Kak Cakra juga hari ini anjing banget Mati Gue gak mau Itu resikonya sangat besar Oke Tapi Lo akan melihat istri lo itu mati Dia butuh pengobatan secepatnya, bukan? Lo Gimana? Oke Tapi gue gak mau kena masalah Haman Lo pastikan dia mati, wan Hmm Jika gue gak bisa dapetin lo Maka siapapun juga gak ada yang bisa dapetin lo Baby Huh? Kak gak mau kamu bareng temen-temen kakak lagi Bahasa tadi diajarin siapa? Hmm? Mereka kan? Yang mana? Tadi Anjing Jangan disebut Terus gimana caranya kalau gak disebut, ih? Kata itu gak baik, baby Artinya tampan lo, ih Kata kak Lano Enggak Itu kata kasarannya Anjing gak tau Bukan Anjing yang bilang Tapi mulut Anjing Gak boleh nyebut itu lagi ya Nanti mulutnya disobek Anjing mau mulut Anjing disobek Gak mau Gak mau Maka dari itu Gak boleh ngomong itu lagi oke Kucing yang kucing yang kakak kasih kemarin sudah dikasih nama Sudah Bagus loh namanya Rekomen dari Kak Lano Rasaan gue gak enak Siapa? Hmm? Namanya Hmm Namanya siapanya? Namanya Asu Memenangkan hatiku bukanlah Satu hal yang mudah Sek Kau Kau Berhap Bapak lo janda Bos? Lo is Ih sak Bos Contoh gue hampir lompat dari sangkarna aja Eh Jangan mati dulu Hah? Lo belum bayar hutang Kalian Tampan Nyari mati Kalian yang ngajarin cewek gue bahasa gak bener kan? Eh Eh Itu Dari Lano Bos Wih kemarin dikatain nanyin Tadi kucing gue yang baru beliin dikasih nama Asu Namanya Gocak Siapa? Hmm Panggil Tiger untuk mereka Eh Jangan Bos Hmm Tadi kucing gue yang baru beliin dikasih nama Asu Lucunya sayang atuh Aku bunuh aja atuh Kucing Anya sayang asu banyak-banyak Anya udah gak sayang gue Kakak Makanannya asu dimana? Bibis Kepanggil dia dengan sebutannya itu Ih Kan itu namanya Beri saja kucing jelek Kucingannya gak jelek Ih Iya Maksudnya Jangan kasih nama itu Wanya Terus apa? Dewain Hmm Shit Kenapa kau begitu memaskan? Kenapa kau begitu memaskan? Iya Kalau enggak pernah merekomendasikan nama kucing buat Anya C-c-cangan Anya Aku tahu itu gak baik Aesthetik namanya, kak I Ya udah Namanya siapa? Hmm? Namanya Janco Kan? 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 Boy Kau harus berhati-hati Mata-mata tadi mengabarkan bahwa ada bahaya akan menimpaannya Hmm Chakra bakal nabah pengawal untuk tifanya Jadi gimana Untuk Asia? Kau rasa Dia udah berubah tadi Akhir-akhir ini Dia tak mengganggu juga tifanya Kau harus berhati-hati Boy Jangan mudah untuk dibodohi Hmm Hmm Jangan Adik Ada apa bang? Belajar bahasa itu dari mana? Bahasa apa bang? Bahasa alien? Tadi itu jan-jan. Jan apa kak? Ya udah itu ya. Itu nama kucing Anya kak. Anya manggil. Anya? Nama yang lain ini kan ada. Kata Kak Lano artinya estetik kak. Penuh makna. Iya makna sesat. Kakak i lihat kucing Anya. Dek kenapa gak lo kasih nama Maben? Maben? Iya Amalia Bebadi. Tapi kucingannya gak menyusui. Terus apa? Kucingannya laki bang. Suruh ganti perempuan aja kek. Emang bisa? Bisa. Ntar lo tumbalnya. Ih kak. Dancok dimana? Ade. Syaka udah punya pilihan Syaka sendiri mom. Syaka. Oke. Kita hanya akan makan malam gak lebih. Syaka. Tolong. Tolong. Udah wabang tinggal bilang iya pun. Kau tuh perlu berlambat waktu. Aku masih harus jalan sama pacarku nanti. Hah? Oke. Jika lima metri lagi belum ada tanda kedatangan mereka. Syaka angkat kaki. Is. Banyak bacet kau bang. Nek. Tunggu saja Syaka. Syaka ke kamar mandi dulu. Eh maaf. Sudah menunggu lama ya? Enggak kak. Wah putranya dimana? Oh. Lagi di kamar mandi. Wah? Duduk Syaka. Biar Erlan pesankan makanan. Saya makan saja nak. Hai. Jadi. Gimana? Eh maaf. Tapi sepertinya putraku sedang ingat sendiri. Eh gak apa-apa. Mungkin sekarang mereka butuh waktu. Bangsat. Kau jodohin sama dia. Mana bisa gue tolak anjir. Kak Syaka bilang jika dia gak akan nolak kalau di jodohin sama kakak ini. Adulah kakak. Hmm. Tadi aja sosokan nolak. Eh. Tadi. Gimana? Adulah. Aldera nya malu atau tidak? Jika Syaka nyagam menolak dan benar ingin mengikat saya karang dasar cinta, Adulah akan setuju. gue cinta sama lo udah satu tahun lebih tanpa sebuah ketahuan lo jadi gimana gue terima gue tau lo bisa menjagaannya udah ngebaik jadi lo itu sebuah punya aldara hmm belum ada yang tau sampe sekarang lo juga gak perlu rahasia ini lo bisa ngasih tau orang-orang hanya udah tau belum gue denger-dengar sakras udah nging ketanya ya tolong beritahu sakras buat jaga tifanya baik-baik dan jangan sampe tifanya menangis gue udah rilain dia buat sakras hmm gue tau kalo selama ini lo cuman rasa kepada tifanya tata penuh gak bisa bohong gue bakal balik kembali ke korea lo udah bilang kepada kifanya gue udah bilang lewat telepon kemarin kalo gue bilang langsung yang ada pawangnya ngamuk gue paham lo pasti bakal tepat yang lebih baik disana makasih mbak kenapa roh sojan sih sepi banget oke tapi lo akan melihat istri lo itu mati dia butuh pengobatan secepatnya bukan dan kenya amat rupku Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.